Pemirsa mantan Waka Polri, Komjen Purnawirawan Ugro Seno menduga Vina tewas karena dibunuh dan bukan kecelakaan. Selain itu menurutnya bisa jadi ada 4 TKP pembunuhan, bukan 3 TKP seperti yang dijabarkan dalam putusan. Mantan Waka Polri, Komjen Purnawirawan Ugro Seno mencium kejanggalan dalam kasus Vina dan Eki. Menurutnya alur cerita kematian Vina dan Eki seperti direkayasa. Ia menduga kematian Vina dan Eki berkaitan dengan profesi Ibtu Rudiana sebagai polisi. Selain itu Ugro Seno juga meminta bukti komunikasi antara para pelaku dibuka untuk membuktikan peristiwa pembunuhan tersebut. Ia juga menyoroti aksi para pelaku yang disebutkan memindahkan korban dari satu TKP ke TKP lainnya. Adapun dalam putusan disebutkan ada 3 tempat kejadian perkara terkait kasus ini. Pertama, Jembatan Layang Talun, TKP Pelemparan Batu di Jalan Perjuangan dan di seberang SMP Negeri 11 Cirebon. Kuasa hukum Ibtu Rudiana Elsa Syarif mengamini pernyataan Ugro Seno bahwa Vina dan Eki tewas karena dibunuh. Namun, tak ada kaitannya dengan Ibtu Rudiana. Sedangkan kuasa hukum Sakatatal, Krisna Murti, tetap yakin kasus ini murni kecelakaan. Ada trauma benda tajam yang mana telah dijahit dan ada dua simpul setelah dibuka ada jaringan. Karena ini yang benar karena mereka yang dokter ini dokter forensik yang memeriksa. Dan ini hasilnya. Dan ditemukan sperma di tubuhnya, di vaginanya Vina. Dan kemudian terjadinya pendarahan, pendarahan yang hebat yaitu darah encer dan darah segar. Tanpa ada gumpalan jaringan yang berarti tidak menstruasi dan tidak aborsi. Yang mana jaringan itu rusak karena ada tekanan yang hebat yang melebihi dari kekuatan jaringan dari vagina. Ini kan yang itu dokter yang dibawa sumpah jabatannya. Kenapa kami bisa lebih meyakinkan lagi ini adalah peristiwa kecelakaan? Dari saksi-saksi fakta yang kemarin kami hadirkan, disitu kan juga banyak yang telah mencabut keterangannya. Artinya apa? Bahwa mereka ditangkap, mereka di LP, dibuat laporannya lalu mereka diarahkan oleh Rudiana. Jadi cerita kasus pembunuhan 2016 ini kan berdasarkan keterangan-keterangan saja. Tidak ada saksi yang melihat bahwa peristiwa itu adanya pembunuhan dengan pemerkosaan. Siapa sih saksi yang melihat? Kan juga tidak ada. Sementara itu dalam sidang peninjauan kembali mantan terpidana kasus Vina, sakat tatal sejumlah saksi hadir dan membeberkan keterangan yang menunjukkan kematian Vina.